Beralih ke informasi lainnya pemirsa, seorang perempuan di Kabupaten Ngawi meninggal dunia akibat diduga malpraktik. Usai cabut gigi oleh dokter gigi hingga mengalami infeksi tenggorokan dan sesak nafas. Video korban saat dirawat di rumah sakit yang diunggah oleh suaminya viral di media sosial. Inilah video viral seorang perempuan bernama Nira Pranita berusia 31 tahun, warga gandingan kidul Kejamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Perempuan ini dalam keadaan kritis saat dirawat di rumah sakit di Solo. Video dugaan malapraktik ini diunggah oleh suaminya, Davin Sofian, karena istrinya meninggal dunia. Tidak tertolong usai dicabut gigi bungsunya oleh dokter gigi berinisial SW yang membuka praktik di perumahan wakil lukun. Menurut Davin, tidak berapa lama usai dicabut giginya. Akhir Desember 2023 lalu, korban merasa sakit karena gusinya membengkak. Karena semakin parah, ia kemudian membawa istrinya ke rumah sakit di Solo hingga beberapa kali, hingga opdabel. Istrinya dinyatakan infeksi di tenggorokan, seluruh pernafasan, hingga ada nanah di bagian paru-paru. Pada tanggal 27 April lalu, istrinya meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya. Kita tetap meminum obat yang dihancurkan oleh dokter tersebut. Yang dikawakan itu salah satunya amoksilin yang diminum oleh istisaya. Setelah itu, setelah dua hari, bengkak semakin membesar. Dan akhirnya saya putuskan untuk membawa istisaya ke rumah sakit Paniwaluyo Solo. Alhasil radang itu sendiri diketahui di rumah sakit Paniwaluyo tersebut. Davin sudah berkomunikasi dengan dokter SW yang menyatakan pencabutan gigi istrinya sudah sesuai dengan SOP. Sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi sudah memanggil dokter gigi itu dan dikonfirmasi terkait video viral dugaan malpraktik tersebut. Namun karena informasinya masih belum lengkap, Dinas Kesehatan belum bisa menyampaikan secara detail kasus ini. Memang beliau yang menangani ya, yang awal menanggung. Tapi untuk yang dikawakan, ada beberapa dokter yang menanggung juga. yang diumum termasuk yang di tempat, 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 di tempat. Itu nanti kita harus mendapatkan informasi yang lengkap. Atas kematian istrinya yang telah mengaruniakan suatu anak ini, Davin akan melakukan langkah hukum dan mencari keadilan atas dugaan mempraktik kematian tidak wajar tersebut.